Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Ya Allah Bapak sudah gak kuat Pak, Bapak harus sabar Istighfar, Bapak masih sembuh Gak mungkin Angker Bapak sudah sudah dibembat Pak, gak ada yang gak mungkin, Pak Bapak harus percaya MVP sama adik tadi Bapak berusaha untuk mengobatin lainnya, Pak, ya Untuk Bapak Percuba Ikhlaskan saja, Bapak ini Biar Bapak tak merasakan sakitnya seperti ini Nih, bubur Udah siap, tinggal makan Nia, kamu suapin Bapak dulu, ya Loh, kenapa aku sih? Aku kan menantunya Kamu dong yang anak kandungnya Nia, kamu tolong ngertin aku dong Kita mau diskusi soal pengobatan Bapak Ini Pak, makan dulu Kalau sakit tuh, kok usah manja Emang Bapak aja yang pernah rasain sakit? Bapak ini Gak tau terima kasih sangat kali ya Udah capek-capek dipikinin bubur Distuapin, malah dimuntahin Eh, berat pot aja Mas, ngapain lagi kan? Mas Yuti Kemarin pas kita keterapi Dokter bilang Diangkat tangan, Mas Dan dokter juga bilang Umur Bapak tinggal sebulan lagi, Mas Kita gak boleh nyerah, Mas Karena tinggal di Bapak doang Kita punya Gimana kalau kita Ke pengobatan alternatif, Mas? Siapa tau ada obatnya? What? Alternatif mana lagi sih, Mas? Kita udah coba semuanya Tapi gak ada hasilnya Loh kan tau sendiri? Aku baru ingat Keparin temanku bilang Ada pengobatan alternatif yang bagus di Jogja, Mas Ya, kita bisa hantar Bapak kesana Wah Jogja Coba kamu pikir, Bapak Kita disana perlu biaya Kita perlu biaya Lebih baik kita cari dukun aja Kok dukun sih, Mas? Enggak, enggak Aku gak setuju Bapak, Bapak Aku tuh udah capek jagain Bapak Gimana setelah ini Kita gantiin ngurusinnya Biar yang lain kebagian Mas Wempi Mas kan anak yang paling tua Seharusnya Mas bisalah ngurus Bapak Anaknya Bapak kan Bukan Mas Bodo Nia Kamu ini apa-apaan sih? Kamu ngurusin Bapak aja yang lagi sakit Kamu protes Aku kebatuin kamu, Nia Eh Mas Kamu tuh gak ngerasain ya Capek yang ngurus rumah Ngurus keluarga Ditambah lagi jagain orang sakit Udah, udah, udah Jangan berantem Gini ya Solusinya adalah Aku akan bawa Bapak ke rumah Kip Ada apa Kip Tidak apa-apa Biar saya coba lagi Sepertinya Tubuh Bapakmu Menolak pengobatan Yang saya lakukan Kip Kami mohon Coba sekali lagi Kip Tidak Saya tidak sambut Kip Tolong Bapak saya Kamu Kamu sendiri yang akan menyembuhkan Bapakmu Maksud Maksud lagi apa ya Saya gak punya kehadiran Apa-apa lagi Nanti kamu akan mendapat petunjuk Bagaimana cara menyembuhkan Bapakmu Bapakmu Bapak Benar, istighfar. Mas, aku mau bicara peding sama kamu. Sebentar ya, Pak. Bapak ngapain sih dibawa kesini? Aku nggak maunya kalau nanti disuruh ngurusin dia. Nggak mau aku. Sayang, gini ya. Aku mau minta tolong sama kamu. Untuk sabar. Abis mau gimana lagi? Istrinya Bawo itu tidak mau kalau Bapak itu disana. Anggap aja, ini kesempatan kita untuk berpati sama orang tua. Aduh, Mas. Aku tuh udah capek. Masa nambah capek lagi? Lagian Bapak tuh ngapain sih ngerepotin anak-anaknya? osom. Free Cs hebat, ya! Aaaaankh! Paak! Baik! Air Jokul. Bapak! Tea mesh! Di pasir Bapak ing, pergi! Bangun. Warah! Bangun. Baik! Bukan belum apa-apa udah nge-repotin. Gue busuk abah sih? Bapak BAB ya? Bapak, Bapak tuh kenapa kelewatan sih? Bapak kalo mau BAB tuh bilang saya, jadi saya bisa ngantar Bapak ke kamar mandi. Bapak tuh jorok banget. Tadi Bapak sudah panggil-panggil kamu. Tapi kamu gak dengar. Pokoknya, pokoknya saya gak mau bersihin ya Pak ya. Saya mau nunggu Mas WMP aja sampe dateng. Enak aja saya yang bersihin. Wah, semenjak menikah sama Mas WMP tuh, hidup aku jadi seksara. Miskin, uang tabungan abis gara-gara Bapaknya. Ditambah lagi kayak gini, kenapa sih? Bukannya semalam dibiarin aja Bapaknya bunuh diri. Jadi kan selesai masalahnya. Mas WMP, mumpung kita belum punya anak, sebaiknya kita pisah. Dan aku bakal cari suami yang lebih baik daripada kamu. Nek, Nek, Nek. Nek, Nek, Nek. Nek, Nek. Nek mau kemana? Mau pulang rumah Nenek sebelah sana. Oh yaudah Nek, saya bantu ya Nek ya, sebentar Nek. Iya, iya, iya. Sebentar Nek. Terima kasih ya Maknya. Sama-sama Nek. Eh tunggu, tunggu. Nenek ada sesuatu buat kamu. Nek, 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 jangan Nek. Saya nggak mau dikasih imbalan, saya tuh ikhlas. Bukan, ini bukan imbalan. Ini bentuk rasa terima kasih Nenek sama kamu. Ini bukan berupa uang kok. Ini ada sesuatu untukmu. Wah Nek, Nek jangan. Ini pasti sangat berharga buat Nenek. Saya mohon, ini terimalah. Ini nantinya bermanfaat buat kamu. Simpan baik-baik ya. Iya Nek. Terima kasih banyak ya Nek. Mas, Mas, tolongin Mas. Mas. Ada apa, Pak? Kenapa bulu kudukku berdiri ya? Kok tiba-tiba rasanya nggak enak? Nek, saya pergi dulu ya Nek. Terima kasih banyak ya Nek. Sama-sama. Assalamualaikum. Dajung salam. Assalamualaikum. Pak! 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 Bapak! Bapak! Pak bangun Pak! Tolong! 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 Pak! Bangun Pak! Pertama ini. Tidak apa, Tidak apa, Tidak apa, Tidak apa ini? Tidak apa, Tidak apa. Tidak apa, Tidak apa yang jatuh di bawah? Ya Allah. Kalian lihat Tior nggak? Haah? Istri Mas pergi dari siang bawa tas besar dan nggak tahu kemana. Astaga! Jangan-jangan Tior benar-benar kabur! Dia bilang gak mau ngurusin Bapak Tapi Masa sih Dia setiga ini Ayo mas Ayo mas Ayo 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 Bapak mau dibawa ke rumah sakit aja Atau mau aku antar lo ke mobil aku aja Mau? Ya Allah Aku sudah gak ada tabungan lagi Untuk bayar penguatan Bapak Gak perlu Obatnya masih ada Begitu Bapak udah sadar Tinggal dikasih aja obatnya Ya Yaudah Kalau kayak gitu Kalau butuh bantuan Pamel aja Oke Makasih ya Sama-sama Kami permisi dulu mas mampi Terima kasih ya mas Waalaikumsalam Aku antepengin bapak sepuluh Tapi harus bikin gimana Aku gak punya uang sama sekali Kenapa tiba-tiba berinding ya Bukan membantu hijau itu ke dalam suatu lain Berikan bantuan itu kepada pangku Hey Cepat silahkan cincin itu Apa cincin ini? Yang bisa ngobatin bapak Cepat Minumkan ke bapakmu Mas Bapak gimana? Ya mudah-mudahan gak apa-apa Gimana kalau kita bawa bapak dokter? Aduan Lu kan tau sendiri Biar rumah sakit kan mahal Kita gak punya uang Iya sih Tapi mas Ini minuman apa buat bapak? Ini air putih isinya cincin Batu cincin? Jangan ada-ngada mas Masa bapak mau dikasih air minum Ada batu cincinnya sih? Itu juga bingung Gue tuh ketemu nenek-nenek Di jalan Dikasih batu cincin Terus dia bilang Suatu saat Ini akan berguna Ya firasat gue sih Kenapa enggak gue kasihin bapak? Jangan mas Ini gak benar Mana ada sih batu cincin tuh bisa nyembun orang Luang Gak masalah aja sih kita coba dulu Ya gak sih? Udah deh Ya udah Selamat saja Eh Pak diminumkan Mana mungkin Saya yang sudah diobati dokter bertahun-tahun Tidak pernah sembuh Apalagi dengan batu cincin ini Mas yakin Bapak bisa jadi sembuh Takutnya aku Nanti malah jadi drop Pak Beri coba dulu Pak ya Namanya juga ikhtiar Aku tuh pengen bapak sembuh Ya Dia benar Pak Gak ada salah dicoba Pak Ayo Lepang 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 Mas Mas lihat sendiri mas Mas gak dengerin apa yang aku bilang tadi mas Gara-gara cincin ini Adan babas begitu parah Kamu akan menyesal jika kamu membuat cincin itu Bapak! Bapak! Bapak kemana? Jangan-jangan Bapak pergi pas kita lagi tidur Ayo kita cari Itu kan Pak Danang Udah sembuh dia Seger-seger aja gak kayak orang sakit Sehat bukan? Yaudah kita samperin aja Ayo coba ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Danang apa kabar? Kok sendirian aja jalan-jalannya? Nggak ada nemenin Ntar kalau ambluk lagi gimana Pak? Saya udah sehat Udah gak apa-apa Kok aneh ya? Pak Danang kok sembuhnya cepet bener? Kan semalam habis pingsan dari kamar mandi Pak Ini berkat pincinya WMP Manjur Saya sudah berobat kemana-mana Tapi kagak sembuh-sembuh Eh malah WMP yang sembuhin Yaudah syukur Alhamdulillah kalau Bapak sehat Kita pamit dulu ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Danang Kamu akan semakin sehat Jika kamu minum darah ayam dan makan bunga kantil Siapa ngomong barusan? Mana ada darah ayam dan bunga kantil bikin sehat? Eh Ngomong kosong Danang Danang kalau kamu tidak minum darah ayam dan makan bunga kantil Nyawa kamu akan terancam Bapak akan meninggalkan Bapak akan meninggal Bapak jangan ngadang-ngadang-ngadang kayak begini Pak Bapak kamu udah sehat Sehat walviat Nyawa kamu akan terancam Dan kamu akan minasa Kenapa kamu gak mau? Apa kamu mau Bapakmu meninggal? Astagfirullahaladzim Pak Jangan ngomong kayak gitu Pak Wempi itu pengen Bapak itu sehat walviat Itu aja gak pikiran untuk Bapak meninggal Ah Ngomong kosong Disuruh ngambil begitu aja tidak tahu Yaudah Bapak akan cari sendiri Pak Pak Bapak mau kemana? Bapak mau cari daun kantil dan darah ayam Kalau nggak Bapak bisa meninggal Kenapa kamu mau semitiket gitu? Lihat kondisi Bapak Bapak kan sehat gitu? Kamu mau melihat Bapakmu meninggal Makanya kamu gak mau bantuin Astagfirullahaladzim, Pak Bukanlah begitu BMP itu bukan kamu bantuin Tapi coba lihat, udah malam mau cari kemana Nggak ada kan, mendingan kita pulang aja ya Pak, pak Aduh Pak, 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 pak Pak, pak Pak, pak, pak Aduh Pak, pak, pak Wak, Wak Bilang sama Iwan, Bapak sakit Iya, cepetan Iya Ayo, Pak, ayo, Pak Ayo, ayo, Pak 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 Carikan, Bapak Datang ayam Saya Ya Assalamualaikum 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 Bapak, ini bunga kantilnya sama darah ayam segar. Bapak kenapa sih, Mas? Suka minta yang aneh-aneh kayak gini? Bapak, ini tuh aneh. Kalau Bapak nggak minum darah ayam segar dan bunga kantil, Bapak bisa meninggal. Gimana aneh kalau Bapak sama sakit? Udah, gini aja. Kamu nggak usah pikir yang aneh-aneh, Bapak. Kasih aja sekarang, bukan Bapak yang minta. Ya, siapa tahu, memang bisa segi beneran. Ya? Nah, dia bilang, Bapak. Gimana, Bapak? Badan Bapak sudah sengkar, sehat. Sudah tak sakitlah. Tuh. 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 saya permisi dulu WMP, tunggu ini ambil, saya kembalikan loh kok dikembalikan Ki, kan udah saya kasih kaki sayang sekali, cincin ini tidak berjodoh dengan saya karena dia tidak mau saya pelihara ini ambil Ki, tapi saya sudah mau pakai cincin itu lagi Ki kalau Aki tidak mau Aki boleh kasih siapa aja silahkan pak walaupun saya berikan pada orang lain dia pasti akan kembali karena memang dia sudah berjodoh dengan kamu kalau kamu mau sehat makanlah bunga kamboja bunga kamboja bunga kamboja bisikan itu datanglah tapi selama ini bisikannya benar kalau begitu saya harus mencari bunga kamboja sekarang aja bapak nanti aja makan bapak mau pergi mencari bunga kamboja bunga kamboja? apa ini sih pak? yaudah bapak ini ada hubungannya sama cincin ini ya? tadi begitu cincin ini dibalikan ke dukun bapak tenang aja begitu dibalikan ke sini bapak melakukan aneh-aneh gak salah lagi karena-gara cincin ini bapak jadi aneh nah ini dia pun kembujanya bagus semakin kamu turutin perintahku aku akan semakin kuat bapak 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 ngapain sih sini pak? ngapain? ini kita pulang ya pak ya jangan pulang jangan mau pulang gak paham pulang gak paham pulang pak ayo pak pak bapak kenapa aku ada cincin ini? kenapa cincin ini ada di sini? aku gak mau pakai cincin ini aku gak mau pakai cincin ini ambil cincin itu kamu tidak akan bisa pergi sebal mengambil cincin itu tidak tidak gak 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 tidak tidak awas awas ulang Dia yang belum lama, sudah dinaikin jabatannya. Saya kesal sama teman kerja saya, Ki. Saya ingin kasih dia pelajaran. Memangnya teman kamu itu salah apa? Dia paling suka ngirak atasan. Makanya dia cepat naik jabatan jadi mandor. Seharusnya bukan dia, tapi saya, Ki. Karena itu, saya ingin minta bantu anda sama Aki. Untuk ngerjain teman saya itu. Kalau cuma itu, itu gampang. Misha, kena-kena cincin ini. Jangan lepas cincin itu. Dia yang akan melindungi kamu. Baguslah, WMP belum datang. Aku yakin, dia pasti sakit guna-guna yang aku kirim. Setelah ini, aku pasti akan diangkat jadi mandor. Ki. Ki. Iya, Pak. Yang sebelah sana sudah di finishing belum? Sudah, Pak. Oke, kita lihat dia. Mari, mari. Kenapa guna-guna yang aku kirim? Nggak kena ke dia. Sepertinya aku harus bertindak sendiri. Bapak sabar, Pak. Bapak pasti sembuh, kita akan mau ke rumah sakit, Pak. Astagfirullahaladzim. Wan! Mas Wepi, ditolongin Bapak saya, Mas. Ini ada apa? Bapak saya sakit parah, Mas. Tolongin, Mas. Mas, waktu itu bisa sembuhin Bapak, Mas, kan? Saya minta maaf, Pak. Saya nggak bisa nyibuin orang. Kita mendingan ke rumah sakit aja. Jangan bohong, Mas. Waktu itu, Mas bisa sembuhin Bapak, Mas. Saya juga mau, Mas, ditolongin, Mas. Aduh, sakit sekali. Sudah tidak ada harapan lagi. Pak, jangan ngomong kayak gitu, Pak. Mas, saya bohong, Mas. Tolong, mas saya bohong. Wan, saya nggak bisa nyibuin orang, tapi saya coba ya. Sintai, Pak. Apa yang Bapak rasain, Pak? Pak, Pak, Pak. Sakit sekali. Pak, 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 Pak. Sudah tidak ada harapan lagi ini. Pak, Pak, kuat, Pak. Mas Wempi pasti bisa sembuhin Bapak. Nah, Wempi. Kenapa, Pak? Saya minta tolong, Nah, Wempi. Jaga ngejimat saya ini. Pak, Pak, Pak. Pak, kenapa jimat ini kasih sayang? Kenapa nggak kasih wawan aja, Pak? Hanya anak Wempi yang saya rasa bisa menjaga jimat Bapak ini, nak. Hanya satu-satunya permintaan Bapak ini sebelum Bapak meninggal. Pak. Tolonglah, Wempi. Baik, Pak. Saya akan menjaga jimat ini. Pak, Pak, Pak. Bapak, Pak. Hai, Pak. Bapak, Pak. Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak ucap, Pak. Bapak, Bapak ucap, Pak. Bapak. Bapak, Bapak jangan pergi, Pak. Kalau kamu bisa sembuhin Bapak kamu, kenapa sahabap aku nggak? Kenapa? Kenapa? Jawa kenapa? Wan Aku mau minta maaf Wan Aku mau balikin jimat ini Wan Tolong kamu terima Wan Aku gak butuh jimat ini Jimat ini bosrik Gagarin bapakku sakit Wan, tolong diterima Wan Enggak, pergi! Berkley Bapak 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 Saya adalah yang menolong kamu selama ini dan menyembuhkan bapak kamu Pergi kamu dari sini Pergi! Pergi! Siapkan kurung batang buat tempat tinggal saya Gak Saya gak akan menyiapkan kurung batang itu Sekarang kamu pergi! Pergi dari situ! Baik, saya akan pergi ya Bapak! 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 Bapak yang merasuki tubuh bapak! Bapak yang merasuki tubuh bapak! Bapak! Kalau aku gak suka lihat kamu jalan sama perempuan lain Setiap perempuan juga pasti banget cemburu Alah! Kamu itu bisa curiga aja sama aku! Baru pacaran aja kamu udah curiga kayak gini Gimana kalau udah nikah? Baru pacaran! Baru pacaran kita belum selesai Kamu jangan pergi! Pasin! Iya! Lep dong! Berani aja sama perempuan ya! Berani! Siapa lu? Pasin! Gua suami! Acap! Pasin! Mulai detik gini! Kita udah gak ada hubungan lagi! Awas kau! Pergi lu! Mas UMP Terima kasih lu udah nontonin aku Kamu gak kenapa-napa kan? Gak kenapa-napa Tiur Aku tuh pengen kamu balik lagi ke rumah Kita rujuk lagi Rujuk? Tapi mas aku kan rujukin Gak 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 Kamu gak usah mikirin nih kemarin-kemarin Gak usah mikirin masa lalu Kita buka lembaran baru aja Untuk masalah bapak Bapak sudah sembuh Jadi kamu gak usah repot-repot Tiur rumah kamu dimana? Pokoknya pulang kerja aku jemput ya Mas Mas gak perlu jemput aku Aku ada urusan yang harus diselesaikan Dan Setelah itu aku bakal ke rumah mas Sepertinya Tiur gak mau kembali rujuk Ngapain kamu disini? Sudah malam mukanya di dalam Lagi nungguin Tiur pak Katanya Dia udah janji datang kesini Tiur? Ngapain kamu kembali lagi sama perempuan itu? Dia sudah meninggalkan kamu Dia juga sudah menyakiti kamu Berunti itu Sayang banget sama Tiur Kemarin itu cuma salah paham aja pak Tapi sekarang mana buktinya? Dia belum tangin datang Sudah Gak usah ditunggu lagi Buang-buang waktu aja Assalamualaikum Mas Wempi Assalamualaikum Mas Wempi Sayang Akhirnya kamu datang Jadi ini mas Kamu minta aku datang untuk bahas dendam gitu Untuk ngeliatin kamu punya istri baru Aku tuh tegang banget mas Kamu tuh jahat banget sumpah Sayang Maksud kamu apa nih? Maksud kamu apa sih? Harusnya aku yang nanya kayak gitu mas sama kamu Kamu tuh maksudnya apa? Kamu tegang banget mas super jahat Bukan begitu Tiur Tiur! Susah ya Tiur! Bukan Tiur! Aku akan terus menghantuin hidupmu Sampai kamu benar menyediakan tempat tinggal untukku Berupa kurung batang Berarti Tadi yang dilihat Tiur itu Saya ternyata menghantuin aku Baik Saya akan menyediakan kurung batang itu Tapi tolong Tapi tolong saya harus ketemu mantan diri saya Tiur! 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 Tiur kemana? Aku gak tau rumah dia dimana Sarah Aku harus bisa menyingkirkan hantu-hantu itu dari rumah Agar aku bisa hidup tenang Dan kembali pada Tiur Aku harus datang ke dukung Hidup saya ini berantakan Semenjak Ada cincin ini Cincin ini gak bisa lepas Saya pengen hidup tenang Ki Cincin itu memang sulit untuk dilepaskan Selama kamu belum bisa mengusir penunggu cincin itu Satu-satunya cara Kamu harus mengurung dia Bawa ini Untuk apa telur ini Ki? Itu satu-satunya cara Untuk memerangkap Penunggu cincin itu Supaya hidup kita lah Mas Kita berdua mau nengukin Bapak Bapak Tek-tek aja Kok Mas ngomongnya gitu sih Mas? Enggak Aku tuh ngomong kalian itu kenapa-kenapa Hidup aku sudah berantakan Mas Istri aku tiba-tiba minta cerai Dengan alasan yang gak jelas Mas Kok akhir-akhir ini Masalah selalu datang sama keluarga kita Keluarga kita Kayak kenapa tukang Mas Apa mungkin Hidup adik-adikku hancur akibat jimat yang aku miliki Berarti Memang telur ini cara agar aku bisa lepas dari masalah jimat ini Jangan takut Malam ini aku minta kamu teman yang aku tidur di jalan kurung batang itu Hidup Aaaaaaahhhh Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaah Sekarang Hidupku bakal tenang Karena enggak ngkuhin lagi Sampai kapanpun Cincin ini enggak bakal kupakai lagi Mem Sudah baik kan? Alhamdulillah Mem Aku udah mendingan Ya begini toh Kalau kerja itu harus hati-hati Safety first ya Iya weh, terima kasih Soal kecelakaian kemarin Sebetulnya aku yang ingin kecelakaian kamu Maafin aku ya weh Nah, masalah kamu apa ya? Aku sempat iri sama kamu Ketika bos angkat kamu sebagai mandor proyek Dan aku ingin kecelakaian kamu Ternyata kamu orang yang baik Mau antara aku kumah sakit Maafin ya weh Mulai saat ini Aku hilangkan semua bena-bena ini Tolong Mampi Pak, 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 pak 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 Sakit Sakit Tak akan jangani kamu Kenapa jadi begini Aku sudah mengurung hantu itu Tapi kenapa hidupanku tidak membahjukkan Pak, sabar ya pak ya Sabar, kita ke dokter aja ya pak ya Kita ke dokter aja ya pak Tidak usah Pak, maka mau merepekankan Pak, pak, pak Pak, pak Coba mas pakai cincin itu lagi Untuk membati bapak Tidak usah Gak bisa, wong Aku sudah mau membuang cincin ini Ini tidak baik Ini musrik Tapi gak masalah kan mas Yang penting bapak sembuh Wampi Tolong sembuh ke bapak Sakit sekali Bapak sudah ketahan Kalau bapak kenapa-kenapa gimana mas Iya mas Ayo sembuhkan bapak mas Gawo Wap Aku tuh gak mau terlibat dalam mistis lagi Coba kalian pikir Kalian mau Kalau keluarga kalian itu berantah Walaupun bapak sembuh Itu artinya Ada perjanjian dengan makhluk kaib Ngerti? Pak, pak, pak Bapak 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 Akhiratisana Amin Wakina azabana Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Bapak 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 sedih Kamu sudah salah jalan Karena meminta pertolongan selain kepada Allah Sekarang Kamu singkirkan Semua jimat itu Dan jangan ada yang terisal Terus kamu bertobat kepada Allah Ya pak ustad Sebenarnya Saya sudah mau melepaskan cincin ini Tapi cincin ini balik lagi pak ustad Kamu harus tanam Cincin batu hijau itu dan bambu Di tempat yang jauh Yang tidak bisa kamu datangi Dan tidak dijangkau orang lain Sedangkan keluar itu Kamu tanam sedal 2 meter Dan minyaknya Dilarung ke laut Baik pak ustad Setelah dari sini Saya akan melakukannya Sekarang Kamu ucapkan kembali Dua kalimat sahadat Baik pak ustad Bismillahirrohmanirrohim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton